Cristiano Ronaldo ini benar-benar merubah kiblat sepak bola dimana kepergian Ronaldo ke Al Nasser tentunya membuat Eropa semakin memanas atas perkara yang terjadi Hal itu memang bukan hal yang tidak melainkan mengingat seremoni Cristiano Ronaldo sendiri ternyata bisa menyentuh angka sebesar 3 miliar penonton Di debut pertamanya ini, pengaruh Ronaldo membuat semuanya tertuju pada Ronaldo bukan lagi Eropa Hal ini memang sudah diprediksi oleh Al Nasser dimana Al Nasser mendapatkan keuntungan sebesar 10 kali lipat dari apa yang didapatkan oleh Ronaldo 3,3 triliun rupiah per tahun sama sekali tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh Asia tersebut Menjak datangnya Ronaldo, followers dari Al Nasser meningkat drastis dan kini resmi menjadi klub terbesar di Asia dan menjadi klub yang paling diperhatikan di Asia tersebut Tidak hanya itu saja, Al Nasser juga memukul telak keunggulan-keunggulan klub Eropa Inter Milan yang hanya 8,8 juta followers AS Roma, Lazio, Napoli, Porto dan banyak klub Eropa yang dipukul telak Diperkirakan dengan pindahnya lebih dari 3 miliar penonton ke Asia Eropa mengalami kerugian besar Apalagi sebelumnya Yorke Mendes sempat menurutkan bahwa para pejabat di Liga Champions menginginkan Ronaldo untuk kembali ke UCL dikarenakan Ronaldo adalah daya magnet yang besar Ketika Ronaldo pindah ke Liga Eropa Liga Champions saja sudah mengalami kerugian penyiaran dimana 30% penonton dari 515 juta pengikut Ronaldo bermigrasi ke Liga Eropa dan kini Eropa kembali dipukul karena terhitung seremoni Cristiano Ronaldo saja sudah ditayangkan lebih dari 40 channel internasional dan memberikan pukulan telak sebesar 3 miliar penonton Ronaldo sangat bertenaga, kuat dan penuh determinasi sedangkan Messi lebih sebagai seorang seniman Ronaldo memberikan dampak yang besar saat kepindahannya ke Italia Dia adalah magnet bagi Eropa dan membuat sepak bola Eropa jauh lebih terkenal Kepergiannya ke luar Eropa tentunya akan membuat situasi berbeda Kaverin berbicara tentang Ronaldo di tahun 2019 dilansir dari UEFA saat mengetahui Liga Italia kembali bersinar Nah itu ucapan Kaverin mengenai pengaruh Ronaldo dimana seakan-akan kepindahan Ronaldo ke Asia ini tentunya memberikan dampak yang sangat buruk bagi Eropa dan Eropa akan mengalami kerugian karena Ronaldo ini memiliki 528 juta pengikut di Instagram Hal itu pun terlihat dari tayangan seremoni dimana menurut laporan CR7 Timeline Ronaldo dirinya mendapati 3 miliar manusia yang menonton dari 40 channel apalagi saat ini 62 channel internasional siap memburu hak siar Al Nasser Jadi kesimpulannya di debut pertamanya Ronaldo kali ini Ronaldo akan membuat Eropa mengalami kerugian yang sangat-sangat besar sekali di atas lapangannya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!